Yang akan kita bahas hari ini adalah Red Horse dengan Oyo Hey, 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 welcome back to my channel Anthony Sorsano Your guidance to become witch in the comedy ways Nah teman-teman, hari ini video ini khusus banget Untuk kalian yang sering banget tanya sama aku Ton, kira-kira bagusan mana nih Ton Kalau aku pakai Oyo, Red Horse, atau Eiri Nah, video kali ini kita akan membedah semua kasus yang sudah pernah aku dapetin Dan aku akan membedahkan khusus untuk kalian para subscriberku Nah teman-teman, aku mau kasih tau dulu Bahwa untuk video kali ini dibuat Aku ini sudah kerjasama dengan Oyo Tapi aku sedang taken kontrak dengan Red Horse Jadi bener-bener bisa dipastikan ya Bahwa aku sudah mengalami Oyo Tapi aku belum tahu Red Horse sama sekali Aku sudah taken kontrak Aku sudah tahu kontraknya Tapi aku belum pernah merasakan sistem manajemen dari si Red Horse ini Dan Eiri, ini aku belum pernah pakai sama sekali Belum pernah kontek juga Jadi aku belum bisa kasih tau apa-apa Yang akan kita bahas dari ini adalah Red Horse dengan Oyo Nah, teman-teman Kira-kira kalau kalian mempunyai suatu properti Bagus mana sih dipakaiin ke Oyo atau ke Red Horse Nah, gini teman-teman Aku akan sharing sedikit Jadi pada intinya adalah Kalau kalian itu mempunyai kos-kosan Yang pengen di-upgrade menjadi hotel Yang dijadikan Oyo atau Red Horse Nah, teman-teman harus tahu gini dulu Pertama gini Kalau kalian misalkan pengen punya Oyo Apa sih yang harus disediain? Apa sih kriteria-kriteria yang harus dipenuhi Sebelum kalian bisa membuat properti ini menjadi Oyo? Nah, satu Kalian harus mempunyai kamar minimal 10 Teman-teman, aku mau disclaimer dulu ya Per video ini dibuat Itu adalah aturan-aturan Yang aku pakai sekarang ini Jadi aku nggak tahu ya Kalau kalian nonton itu 2 tahun ke depan Atau 3 tahun ke depan Itu mungkin sudah berubah aturannya Tapi per detik ini Itu aturannya seperti apa Mungkin aku bisa sharing ke kalian semua Yang pertama itu adalah Oyo membutuhkan tempat kurang lebih 10 tempat Jadi untuk menjadikan rumah sebagai Oyo Kalian itu butuh menyekat rumah itu menjadi ke 10 ruangan Dan di setiap ruangannya itu Kalian wajib menggunakan peralatan-peralatan Seperti dipan, kasur, TV Kemudian ada hanger Kemudian ada meja Kemudian ada toilet Toilet itu wajib banget harus di dalam kamar Nah, setelah toilet itu Kalian juga butuh shower Water heater Hanger buat di toiletnya Kaca juga perlu Washtuffle itu juga perlu Dari semua itu Butuh banyak investasi Di dalam suatu ruangan Ingat Jadi kalau kalian itu mempunyai properti Nggak bisa semenang-menang Kalian itu cuma pengen Dijadikan Oyo Tapi kalian itu nggak punya dana Nah, wajib untuk kalian itu punya dana Untuk menyekatnya menjadi 10 Dan kemudian Setiap kamarnya itu udah ada Toiletnya Udah ada kasurnya Udah ada semuanya Setelah kalian investasi seperti ini Apa sih yang didapati dari si Oyo ini Nah, si Oyo ini Dia akan memberikan kalian Kurang lebih Seperti sistem komputernya Komputernya Kemudian dia juga akan pasang signage Dia juga akan pasang bantal Bat runner Nah, semacam-macam itulah Gitu-gitunya Oh iya teman-teman Setiap kamarnya itu wajib juga Kalian itu menyediakan linen Kalian juga wajib Harus beli bantal Bed cover Spray Nah, itu semuanya itu udah pokoknya Ibaratnya kayak hotel lah Nah, si Oyo ini Tugasnya itu ngasih kayak Pernak-pernik kecil-kecilnya Kayak bed runner-nya Bantal-bantal kecil Minumannya yang ada tulisan Oyo-nya Ya, peralatan-peralatan yang Menurutku Kecil-kecilnya lah Yang percil-percilnya Yang wajib banget Kalau hotel itu ada Kalau kos itu nggak ada Hotel ini ada Nah, Oyo itu menyediakan itu semua Kayak Sabunnya, shampoo-nya Itu juga udah termasuk sama mereka Nah, setelah itu Kalian itu akan kerjasama Dan biasanya ketika kalian kerjasama Kalian akan negosiasi Kurang lebih Berapa sih prosentasenya Yang pengen kalian dapetin Ada yang 70-30 Ada yang 80-20 Dan kabar bagusnya Karena Oyo ini adalah Perusahaan baru Yang sedang bakar duit Ibaratnya kayak gojek Pada waktu masa dulu Yang lagi bakar duit Dia itu lagi ada program Dimana dia akan subsidi uangnya Subsidi uang seperti apa? Jadi dia akan subsidi inventory Seperti Misalkan kita harus menaikkan Propertinya itu dari yang Kamar kosan yang sudah ada Kamar mandinya Tapi belum ada wastafel Kita bangun wastafel itu Si Oyo itu bisa subsidi Dia bisa kasih kita 100 juta Atau 200 juta Cuman Ketika dia sudah subsidi Dia akan minta kontrak Selama 5 tahun Atau berapa tahun Dan itu gak boleh putus Dan selama itu Kalian akan diberi Pembagian garantinya Itu kurang lebih 30 Atau 40% Dia lupa Dia mintanya berapa Aku lupa Setelah garis besarnya Kurang lebih seperti itu Lantas apa bedanya Oyo ini dengan si Reddors Nah sebenarnya Oyo dan Reddors ini Sebenarnya semuanya Sistemnya itu Sama persis Apa yang di taken kontraknya Klausul-klausulnya itu Bisa dibilang Hampir semuanya itu Sama Kurang lebih sama Cuman emang Teman-teman perlu Diberhatiin banget ya Karena bahasanya mereka itu Dari perusahaan besar Jadi klausulnya mereka itu Bener-bener jelimet banget Kata-katanya itu Gak bisa kalian cuma Hanya sekali Dua kali membaca Beneran deh Aku baca itu berkali-kali Sampai Apa sih ini maksudnya Tapi teman-teman ya Kalau kalian baca klausul Kalian itu bener-bener Harus jelas di awal Jadi bener-bener Walaupun kalian baca lima kali Tetap kalian harus baca Karena ini Namanya investasi Dan kalian itu Sudah keluarin Keluarin uang itu Gede-gedean Jadi kalian itu Wajib banget Untuk baca klausulnya Nah OYO dengan Reddors Itu kurang lebih sama Tapi yang membedakan adalah Kalau si OYO dan Reddors Reddors ini Lebih memberikan Money Garantinya Uang Money Garantinya itu Jauh lebih besar Daripada si OYO Nah Tapi teman-teman Si Reddors ini Itu ada klausul Dimana dia itu Bisa Mengevaluasi Ketika Money Garantinya itu Rugi terus Jadi Misalkan gini Apa yang dimaksud Money Garantinya Teman-teman yang Mungkin awam banget ya Kalian harus tahu dulu Money Garantinya itu apa Misalkan gini Kalian sudah membangun Kos-kosan Ya kan Satu kos-kosan Itu biasanya Sebulannya dapat Satu setelah juta Tapi kalian Rencananya Mau jadiin OYO Kalian itu Bisa dapat uang Ya Dikasih garanti Sama OYO nya itu 1,8 Nah kalian kan Sudah lebih untung 300 ribu kan Nah teman-teman harus Perhatikan juga Setelah dinaikin Jadi OYO itu Kurang lebih Lebih bagus atau enggak Teman-teman kan Pasti khawatir tuh Waduh Aku udah investasi Besar-besaran Untuk Menjadikan ini Propertiku menjadi OYO Tapi kalau enggak berhasil Kan Mendingin aku Kos-kosin aja Nah teman-teman bisa Itu Minta money guarantee Dari OYO Tapi teman-teman Ini hanya berlaku Di awal-awal Teman-teman Kalau Aku yakin Di setahun Atau dua tahun Kedepan Money guarantee Itu sama sekali Enggak bakal ada Jadi per video ini Dibuat aku yakin Setahun Atau dua tahun Kedepan Itu money guarantee Itu enggak bakal ada Karena apa teman-teman Mana ada perusahaan Yang mau bakar duit Terus-terusan Karena ini Adalah perusahaan startup Makanya dia masih kuat Untuk bakar-bakaran Tapi Akan ada saatnya Dimana mereka Itu tidak money guarantee Tapi Mumpung lagi Mereka money guarantee Kita bisa memanfaatkan Momentum tersebut Nah Di OYO ini Tidak ada klausul Seperti mengganti Mengevaluasi Money guarantee tersebut Nah misalkan Si OYO Kos-kosan itu Satu setengah Kalau di OYO itu Satu koma lapan Nah kalau di Retour itu Bisa dikasih dua juta Nah Cuman di Retour ini Ada klausul Yang menyatakan seperti itu Kalau money guarantee Dia ngerasa rugi terus Ya mungkin Bisa dikurangin Di evaluasi Bahasanya seperti itu Bahasa halusnya Pinter banget Di evaluasi Nah teman-teman Itu penting banget Jadi Sebelum kalian itu Benar-benar Tergiur dengan money guarantee Kalian harus pastikan dulu Bahwa Klausulnya itu Kalian sudah baca Dengan benar Nah teman-teman Kurang lebih seperti itu Aku belum Belum pakai Retournya Jadi aku belum bisa Meng-compare langsung Managementnya Seperti apa Tapi kalau OYO Aku sudah berjalan Beberapa bulan Dan menurutku Okupansinya Cukup bagus Cukup lumayan bagus Tapi aku akan share Ketika aku sudah Mengpunyai dua OYO dan Retour Dan kurang lebih Lebih bagus mana Antara OYO dan Retour Itu akan Aku compare Dan aku akan Harness review Ke kalian juga Kurang lebih Propertinya itu Lebih bagus Di manajemen hotel Yang mana Nah teman-teman Semoga video ini Bisa bermanfaat Dan jika Kalian sedang ingin Membangun Propertinya itu Menjadikan OYO Atau Retour Kalian bisa Konsultasikan Ke aku dulu Atau DM aku Ke Instagram Antoni Sedarsono Itu biasanya Aku akan bales Kalau aku lagi senggang Aku pasti akan bales Pertanyaan-pertanyaan kalian Dan Jika pertanyaan itu Cukup umum Dan Punya pertanyaan Yang kira-kira Pengen aku Bahas secara Kupas tuntas Itu biasa kalian Cukup komen aja Di kolom komen Di bawah ini Dan dari situ Biasanya itu Aku akan membuat Topik pembahasan Tentang Pertanyaan kalian So pastiin Kalau kalian itu Yang pengen Tanya-tanya Bisa langsung Ke kolom komen aja Dan aku akan Membuat videonya Ketika aku sedang senggang Dan atau ketika aku Sudah mengalami Hal tersebut Nah Semoga video kali ini Bermanfaat Buat kalian semua Yang ingin membuat Properti kalian Menjadi properti Yang produktif Nah saya Anto Di Zersono Semoga video kali ini Bermanfaat Jangan lupa like Comment dan subscribe Video ini Supaya aku terus Semangat untuk Membuat video ini Dan teman-teman I'll see you In the next video See ya Sub indo by broth3rmax selamat menikmati